Di sudut sekolah menengah Pertama Negeri 11 Kota Tanggrang, pelaksana Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanggrang Jamaludin memantau langsung lahan-lahan kosong yang dijadikan lahan ketahanan pangan pihak sekolah. Sejumlah tanaman pangan, aneka sayuran menghiasi halaman sekolah yang nantinya disiapkan untuk program ketahanan pangan. Ketahanan pangan di SMP Negeri 11 sudah dilaksanakan dengan baik. Saya lihat disini banyak penanaman pohon melalui polybag, ada pohon cabai, lalu ada juga pohon-pohon yang lainnya di sebelah sana. Dan ini bisa diberikan kepada guru-guru juga, diberikan motivasi, terus kepada anak-anak kita. Jadi ketahanan pangan ini Kota Tanggrang biar lebih kuat lagi dalam rangka kekuatan ketahanan pangan kita. Untuk ketahanan pangan, dalam rangka ketahanan pangan di Kota Tanggrang ini, kami mempersiapkan dari bahan-bahan pokok, seperti cabai, bawang, tomat. Jadi nanti setelah ini panen, kami terahkan kepada lima sekitar. Lima untuk membantu dari permisaratan sekitar yang terdampak dengan COVID-19 ini. Tanaman kami bagikan kepada warga sekitar. Jadi ketahanan pangan ini bukan hanya di sekolah, termasuk di lingkungan sekolah, di masyarakat, orang tua siswa. Sudah-sudah kami hancurkan untuk menanam pohon, ya semacam cabai, tomat, dan sebagainya. Minimal ketika pasar atau mau tutup, mereka sudah siap, ya di kebunnya itu ada. Program ketahanan pangan merupakan upaya dinas pendidikan dalam mewujudkan perekonomian masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19, tim Liputan Sultan TV dari kota Tangerang memberitakan, Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.